Hai Assalamualaikum Selamat datang di channelnya Bu Evi Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tema 3 Tentang benda di sekitarku Pada subtema 3 Yaitu perubahan wujud benda Tentunya pada pembelajaran yang kedua Namun sebelum itu kalian harus berdoa dulu ya Supaya ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat bagi kalian semua Nah sudah siapkah kalian belajar? Ayo kita belajar Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Yang pertama melakukan percobaan yang terkait dengan perubahan wujud membeku Kedua diskusi tentang percobaan perubahan wujud membeku Ketiga mencari informasi tentang peran di sekolah Dan yang keempat berdiskusi tentang peran dalam sekolah Ayo main tebak-tebak kan? Coba kalian tebak nih bisa enggak? Bentuknya lembut Terasa dingin dan anak-anak pasti suka Apakah itu? Benar Es krim Apakah kamu tahu bagaimana proses membuat es krim? Apa ya bahan-bahannya? Pernahkah kalian membuat es krim sebelumnya? Nah ikuti terus ya video ini Supaya kalian dapat yang pertama Melakukan percobaan membuat es krim dengan urut Yang kedua Kalian dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda Ketiga Kalian dapat menuliskan pokok-pokok informasi dengan tepat Keempat Kalian dapat mengidentifikasi peran yang ada di sekolah Kelima Kalian dapat menuliskan peran yang ada di sekitar kita Jadi tonton terus ya videonya Kita akan membuat es krim Kali ini kita akan membuat es krim dengan bantuan kantong plastik Persiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya ya Berikut alat dan bahan yang harus kalian persiapkan Nah sekarang cara membuatnya Pertama Campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat Kedua Masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur Ketiga Masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu atau santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada kantong plastik besar Kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh Yang kelima Keluarkan kantong plastik sedang Kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel Dan yang terakhir Buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkok saji Es krim siap dinikmati Wah enak sekali ya pastinya Kalian pasti penasaran ingin mencobanya Nah kalian baru saja mempraktekan cara membuat es krim Sekarang coba jawab pertanyaan berikut ini Pertama, apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Kedua, apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Tiga, coba sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim Keempat, mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Kelima, tahukah kamu apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Coba jelaskan ya Keenam, apakah pembuatan es krimmu berhasil? Coba ceritakan Tahukah kamu bahwa pembuatan es batu dan garam dalam pembuatan es krim Berguna untuk membekukan adonan es krim? Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu Ternyata es tidak akan tumpah Mengapa demikian? Wujud air berubah dari cair menjadi padat Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain Perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari Misalnya adalah agar-agar Adonan agar-agar yang mendidih dituangkan ke cetakan Kemudian dibiarkan di udara terbuka akan memadat Contoh yang lain adalah gula jawa Gula jawa cair dalam cetakan yang dibiarkan di tempat terbuka Lama-kelamaan akan mengeras Pernahkah kalian amati lem cair yang kalian miliki? Lem cair dengan tutup terbuka yang dibiarkan di udara terbuka Lama-kelamaan juga akan mengeras Itu adalah beberapa contoh perubahan wujud benda dari cair menjadi padat Bisakah kalian mencari contoh yang lain? Kamu baru saja mengerjakan pembuatan es bersama dengan teman-temanmu Adakah pembagian tugas di dalam kelompokmu? Pembagian peran yang baik antar sesama anggota kelompok akan membuat pekerjaan lebih mudah Pembagian peran tidak hanya terjadi di kelompok siswa, namun juga di sekolah Siswa di sekolah ada peran masing-masing Contohnya di SD Nusantara tempat Siti dan teman-temannya bersekolah Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas Ada pula kepala sekolah yang menginipin sekolah Nah sekarang cobalah mencari informasi tentang peran-peran yang ada di sekolahmu Selain peran siswa ya, isikan hasilnya pada tabel berikut ini Nah demikianlah pembelajaran kita kali ini Semoga ilmu yang kalian peroleh bermanfaat ya Jangan lupa saksikan video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih